Shalom salam sejahtera, rendungan malam seiman berjudul Kasih karunia dan keadilan untuk semua. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Kita ingat baca mengenai perumpamaan seorang yang mempunyai pohon arah di kebunnya dan dia datang untuk mencari buahnya. Namun pohon tersebut tidak berbuah. Kemudian dalam Lukas 13 ayat 7-9 perumpamaan tersebut menyebutkan lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon arah ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu. Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangpul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak tebanglah dia. Nah apakah pada tahun berikutnya pohon tersebut langsung ditebang bila tidak berbuah kita mengetahui bahwa kasih karunia hampir tidak terbatas. Namun kita mengetahui bahwa ada saatnya bila panjang sabar Tuhan akan berakhir dan demi keadilannya akan terjadi penebangan bagi mereka yang tidak menghasilkan buah. Keseimbangan antara kasih karunia dan pehukuman merupakan suatu pergumulan bagi orang Kristen untuk mengerti dalam jangka waktu yang lama. Sering kita mencoba untuk menjelaskan perbedaan antara alah perjanjian lama dan alah perjanjian baru. Namun ini sering dipertanyakan sebab kita bisa dapatkan juga pehukuman yang sama dalam perjanjian baru. Ingat pengalaman yang dialami oleh Ananias dan Safira tidak dapat dilalaikan. Ada hal-hal yang kadang-kadang kita sukar untuk mengerti. Namun kita mengetahui bahwa sama seperti seorang bapak yang tidak mau anaknya sakit atau mengalami penderitaan. Demikianlah alah selalu berusaha untuk memberikan perlindungan kepada anak-anaknya sebab kasih sayangnya kepada kita. Pemberian hukum adalah sebagai tanda dari kasihnya. Sebab Tuhan tidak mengendaki manusia akan tersandung oleh sebab pelanggarannya. Tuhan dalam perjanjian lama dan baru adalah Tuhan yang sama. Yang menunjukkan pelanggaran akan hukumannya akan memberikan penderitaan kepada manusia secara pribadi maupun keluarga atau komunitas di mana dia berada. Kita mengetahui mengenai keadilan Tuhan dan pehukumannya dari segala segi. Namun kita mengetahui kesabaran Tuhan tetap berjalan terus dan ia tetap memberikan perlindungan kepada umatnya. Dia tidak langsung menghukum manusia bila manusia tidak berbuah. Dia masih memberikan kesempatan kepada manusia. Kasih, karunia, dan keadilan Allah tetap berlangsung untuk Anda dan saya. Hingga diberikannya penembusan bagi dosa kita. Marilah jangan kita lalaikan hal ini. Kiranya Tuhan memberkati.